Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe 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 kumpul disiksa kemudian tidak bisa bekerja dengan bayi nggak bisa sekolahin anaknya anaknya kemudian jadi miskin kan efeknya jadi efek domino nih gitu kan makanya nanti yang disasar ini perlu perlu apa ya kalau kita bilang perlu kecerdasan secara emosional juga ya jadi cara intervensi juga penting kita dorong kita bersama-sama dorong ini soal reparasi harus segera karena orang makin lama makin berkurang meninggal ya kan jangan sampai orang mati dalam menanti gitu ya kan maka sebenarnya reparasi ini harus segera kita dorong ya kan kita minta ini segera diberikan hak pemulihan bagi korban pelanggaran HAM nah soal hitung-hitungan itu kan negara lihat kasus apa yang terjadi maka tadi di awal kita bilang negara memutuskan ini individual atau komunal karena kalau individual semua boleh jadikan nggak mampu sekalian gitu kan nah bisa jadi ada yang pakai pendekatan komunal kelompok-kelompok-kelompok gitu ada pakai pendekatan individual itu disesuaikan gitu ya tapi kalau misalnya kayak Bang Saleh tadi tawarkan apakah ada second opinion apa maksud second opinion apakah apakah organisasi masyarakat sipil yang harus apa ya memberikan enggak karena tanggung jawab reparasi itu ada di negara enggak maksudnya semacam konsep lah karena selama ini kan yang berjalan bersentuhan langsung dengan korban kan kawan-kawan yang ada di masyarakat sipil baik pasca kontras kemudian dan lain-lain sebagainya artinya teman-teman di lapangan orang yang lebih mengerti lebih paham sebenarnya apa yang dibutuhkan jangan sampai seperti kita bilang tadi ketika dia butuh katakanlah bibit pagi yang dikasih bibit jagung sehingga tidak konek kan nah Bang menariknya di dalam data pernyataan yang diambil oleh KKR Aceh itu ada ada soal kebutuhan reparasi ini menarik makanya kita bilang kita berharap sekali Presiden juga mengakui ini kan ada reparasinya nih nah KKR bisa bisa memberikan ini karena di dalam data mereka sepauh kami itu ada ya apa yang jadi kebutuhan korban nah tapi tinggal pengelompokan aja kan begitu juga pada saat tim PPHan turun kan ini baru bulan-bulan jenuh hari kemarin ya eh Desember terakhir abis ini mereka juga juga menanyakan kita sebelum mereka datang kita sudah memanggil masyarakat ya korban karena waktu itu juga harus dipastikan ya udah BAP jadi kita pertanyakan seandainya kita kan ada ada beberapa tulisan tuh dari mereka seandainya apa yang Bapak Ibu harapkan mereka mengatakan coba Allah lihat kami juga tua-tua jangankan kalau misalnya dibilang kelara lembuk kelara kambing kelara ayam kami nasi aja sepertinya harus suruh punya dengan orang lain itulah kira-kira pertama mereka udah ada yang disabilitas dengan proses yang di alami itu pada saat-saat ada yang sekarang udah lumpuh total yang seperti-seperti itu kan nggak mungkin mereka harus diberikan pekerjaan makanya saya menanyakan seperti apa Nana katakan itu di form itu ada dan mereka mencerita langsung kepada tim PPHan kemarin saya juga sangat apa sangat agak kecewa gitu karena itu kan bukan tugas mereka mempertanyakan satu-satu itu sangat teknis dan itu ada di data kalau dia mengambil data di KKR Aceh atau di Komnas HAM itu tersebut semua mereka butuhnya apa apa yang sedang terjadi misalnya ada yang mereka rumahnya dibakar ya Pak udah pasti lah mereka harus ganti rumah ya kan ada yang harta bendanya misalnya tempat usaha seperti pabrik padi yang harganya juga kalau sekarang 2 miliar sehingga dengan itu terbakar dia sampai istrol sampai meninggal dan anak-anak dia tidak bersekolah sekarang akan menjadi pengangguran kita kan juga harus melihat hal-hal seperti inilah yang yang perlu diperhatikan oleh negara dan pemerintah Aceh dan saya setiap tim Komnas HAM datang saya mengatakan yang harus ketemu dengan Bupati harus ketemu dengan Bupati kenapa orang itu kan pulang sebaiknya kan Bupati harus tahu kenapa lagi saat itu Bupati nyagar waktu itu sargani dan beberapa kali saya surati tidak pernah diterima cuma sekali sampai saya bilang Bang kalau datang kemarin tanpa pertemuan dengan pejabat setempat saya pikir cua-cuma dan saya kadang-kadang nggak mau terima lagi sampai segitu oke ini kita udah bicarakan tadi soalan permintaan sudah selesai lalu ada nggak semacam keiminan atau usulan dari pengpras maupun tak apa tidak penting nyalahin sebuah monumennya itu memperlihatkan soal pelanggaran itu sebab saya lihat museum konflik yang ada di gesbank poliwahan yang kotor-kotor senjata aja satu ruangan kecil paparkan dalam macam kayak saya kira menurut saya perlu satu bangunan yang lebih stabil bisa disitu museum konflik dan museum perramaian kira-kira penting nggak ya sangat Bang dan itu sebenarnya ketika satu tempat dibangun itu mewakili perspektif daripada pemimpinnya sebenarnya gitu ya mari kita lihat museum tsunami yang sangat megah itu kita sampai tender ya Ridwan Kamil yang buat macam-macam dan megah sekali siapapun datang bahkan ada simulatornya Kak gitu ya pertanyaannya kemudian dalam perang yang panjang ini kita belajar apa kita nggak punya satu tempat untuk belajar padahal setiap tahun itu banyak sekali orang datang untuk pengen tahu gimana sih proses perdamaian Aceh ini tapi kita nggak punya tempat untuk dituju gitu maka dalam hal ini museum itu jadi sangat urgen untuk kita punya seberapa banyak anak-anak muda Aceh yang nggak tahu ya apa yang terjadi di masalah nah kadang-kadang Bang karena kita nggak pernah tahu kita nggak pernah ketik itu kata kuncinya nah hasil rapid check dari kontras Aceh itu kebanyakan orang-orang muda tuh nggak tahu bahwa pernah terjadi perang panjang gitu bahwa dari 89 sampai 2004 gitu ya kemudian melalui ya tsunami salah satu katalisator damai juga itu orang nggak tahu satu kemudian orang pelang-pelang mau ah bener orang disiksa orang kemudian dibom orang diperkosa macam-macam segala pengerian perang itu itu kayak nggak terbayangkan itu Bang penting untuk ada memorialisasi kalau enggak ya seberapa banyak sih sejarah jadi seperti dongeng gitu ya dan dan dongeng kayak sejarah gitu dan sejarah Aceh yang panjang ini cuma kayak dongeng akhirnya orang kalau mau tanya apa 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 sih bukti bahwa di Aceh sama kayak kita mempertanyaan nih Aceh pernah ada kerajaan mana mana gitu ya contohnya ya Aceh pernah pernah bercerita heroiknya laksamana melayani mana kapalnya mana bangkai kapalnya gitu misalnya ini juga gitu mana buktinya pernah terjadi perang panjang nah jadi data-data yang ada di KKR itu pernyataan korban itu pun jadi satu legasi itu satu hal gitu ya ada pencatat pencatatan sorry nah yang kedua ada memorialisasi termasuk setidaknya pengakuan negara ini jadi pintu masuk bahwa rumoh gedung simpang kakak a jambo kepo itu harus ada tempatnya gitu bahwa terlepas siapa bangunannya pilihan itu macam-macam ya nanti dan itu juga sudah diupayakan oleh pasca kita sudah kasih negara khususnya misalnya bupati-bupati gubernur waktu itu sarah sakit minyokin Irwandi supaya karena rumah gedung itu kan pemiliknya masyarakat jadi kan nggak mungkin kalau kita nggak beli akhirnya itu tidak ada jalan akhirnya kami menggagas untuk membuat satu ya dua meter lah panjang dan lebar untuk memorisasi sehingga karena kita nego juga kepada pemilik ini dia tidak membolehkan untuk pasang di jalan jadi kita pasang di luar di jalan tapi kecil mengatakan kalau dia nggak berikan bu kita pasang di luar kalau dia juga berkeras tidak boleh di depan dia juga karena ada orang lain juga yang marah-marah sini suruh aja angkat anaknya puluh kampungnya karena bukan pemilik kampung disitu suruh aja angkat anaknya oh pahala yang suruh jangan saya ya nanti kami akan rame-rame datangin keluar gas kita bilang angkat aja tanahnya bawa pulang ke kampung sampai sejauh itu dan kita sudah bangun satu memorisasi dan itu sangat-sangat dihormati oleh masyarakat yang bisa di jaga di bersih dan kita melakukan tiap tahun doa bersama nah itu itu penting nah doa bersama itu ada hadir sekitar dua ribu masyarakat dan mereka itu membuat seperti pesta rakyat misalnya kita ada dana masyarakat juga menguncul dana kita beli atau sektor turbu atau lembu mereka masak sendiri di bungkus makan bersama ya karena negara sudah minta maaf negara belum minta maaf negara belum minta maaf negara belum minta maaf hanya rasa bersalah dan mengakui tapi belum minta maaf secara formal Anda kata Jokowi minta maaf menurut Nana korban kan harus memaafkan ya bang memaafkan itu ada di korban apakah ia mau memberi maaf atau tidak gitu ya apa tidak gimana iya ada di korban tapi setuju gak Nana kita memaafkan tapi tidak berlupakan hahaha ya bang maaf itu bukan kata-kata bukan cuman kata-kata tapi juga tindakan nah saya kembalikan penerimaan maaf itu kepada korban ya artinya artinya gini sebagai masyarakat Aceh kita kan tadi negara sudah mengatui lalu presiden datang ke Aceh minta maaf kita tunggu ada kata presiden minta maaf lalu korban tapi itu kan hanya dengan sekedar maaf dengan mulut tapi ada tindak lanjut yang dibilang tadi ada persoalan-persoalan yang dinantikan oleh keluarga korban anak korban karena ada pewaris kalaupun dia udah meninggal itu ada pewarisnya kan nah pewarisnya juga menanti kata-kata maaf bukan hanya gitu kok gak bisa aja kita tabrak orang maaf ya selesai kan maksudnya begini katakanlah presiden akan minta maaf oke katakanlah presiden akan minta maaf lalu apa sikap yang harus diberikan para korban sekarang negara sudah mengakui presiden sudah mengakui lalu presiden menyatakan bertentang maaf atas seluruh pelanggaran hamparan masa lalu nah sebagai ini kan kita saya juga tidak mewakili ini disclaimer ya saya juga tidak mewakili korban publik walaupun ada beberapa saudara saya yang juga korban publik karena kan kita sebagai pesanakan Aceh kita melihatnya apakah terus apa menjadikan ini sebagai sebuah dirita panjang atau seperti yang saya katakan tadi mungkin dalam dada peti kita bisa memapas kami kita tidak mau merupakan salah satunya tidak merupakan itu adalah adilnya musuh ya mungkin begini juga ya karena sebelum PPHM ini hadir ke Aceh dan pada saat dia hadir ada beberapa tahapan pertama tahapan pertempulan mengumpulkan semua masyarakat rumah gedung sesudah itu mereka mengambil sampel dari masyarakat rumah gedung dibawah ada HGB kepada Aceh disitu mereka mempertanyakan bapak minta apa ibu minta apa kalau itu jadi yang diiming-iming permintaan ya iya kalau itu tidak dilakukan sekalian juga mereka juga mengatakan kami juga bukan hanya memberikan sesuatu itu selesai tapi hukum juga harus ditegakkan kalau mana gimana seandainya Jokowi minta maaf kita tunggu permintaan maafnya dulu baru nanti kita nanti kita pikir tapi maksudnya gini bang yang mau kita bilang adalah yang pertama soal penerimaan maaf itu memang ada di korban kemudian yang kedua kita alih-alih kata-kata ya tindakan ini nih tindakan yang kita tunggu gitu janjinya untuk dua hal tadi kemulihan kemudian jaminan ketidak berulangan itu dulu kita tagih karena kalau cuman kata-kata ya Kak Farida bilang itu semua bisa ada di MOU itu di surat itu itu ada kata-kata itu jadi itu yang sudah digembar-gembor kepada masyarakat khusus masyarakat korban ya tapi kalau itu tidak dilakukan hanya sekedar maaf apakah masyarakat itu percaya kepada pemerintah kita juga harus ingat Kak belum ada permintaan maaf itulah maksudnya ada beberapa hal misalnya janji karena ia membuat ini kan PPH itu salah satu pempanjangan tangan dari Jokowi hasil dari itu yang dibawa ke Jokowi sehingga Jokowi mengatakan oh sejauh itu ya korban seberat itu ya korban jadi kan ada hal-hal yang imi-imi yang sudah disampaikan oleh PPH itu dan juga tidak menafik dengan tidak misalnya sesudah kita reparasi dan macam-macam tidak akan menutup kemungkinan ada pengadilan nah itu juga janji mereka loh nah tapi janji-janji itu yang harus seharusnya dia beri kepercayaan kepada rakyat ya bukannya Aceh seluruh Indonesia kita sudah pengalaman untuk pengadilan koneksitas iya iya bener bener pengadilan koneksitas itu sampai sekarang kan itu lebih beda-beda ya bahkan salah seorang ya saat itu let call Sujono juga gak tau dimana ya jadi ya gitu ya dan ini juga soal memorialisasi tadi kak juga bukan cuman bangunan bang ya intervensi-intervensi lain misalnya gini ya orang-orang muda anak-anak sekolahan misalnya melalui pendidikan itu penting untuk ya pergi datang misalnya gini ada hari-hari besar yang anak-anak itu diajak untuk visit site ke rumah gedung misalnya atau soal pengetahuan akan pelanggaran HAMAS lalu itu masuk ke dalam muatan lokal gitu ya sebenarnya amanan ini ada di UPA ya soal pendidikan ya gak ditindaklanjuti ini nih ini juga ada faktor iya kelelayan-kelelayan ini berbahaya kan jangan sampai kayak pernyataan jursantayan yang di awal tadi yang lupa itu dikutuk untuk mengulanginya iya baik sekiranya tampak terasa kita sudah bener nih 50 menit sampai 60 menit kita bertemu benar-benar perbincangan kita hari malam ini bisa menampak informasi masyarakat keluarga mungkin juga bisa sedikit paham langsung Jakarta tentunya ya terima kasih nana terima kasih bang unsale sudah mengundang ya sahabat sisi lain itu tadi perbincangan yang kami lakukan terkait dengan pengakuan negara terhadap pelanggaran hamrat yang terjadi di Aceh serta apa yang menjadi kiminan dari para korban yang diwakili oleh dua serikas di pergiat ham Aceh ini Nana dan Kak Padida Sekian lagi mudah-mudahan perbincangan kami ini sangat bermanfaat menjadi penambahan informasi dan mudah-mudahan juga bisa menjadi literasi untuk para penambil perbincangan Sampai bertemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi Terima kasih